Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi permainan bola kecil. Permainan bola kecil merupakan permainan yang dilakukan dengan menggunakan bola dengan ukuran yang relatif kecil. Dalam permainan ini dibutuhkan peralatan untuk menggerakkan bola. Contohnya, kita membutuhkan pemukul untuk dapat bermain kasti. Sedangkan permainan bola besar merupakan permainan yang dilakukan menggunakan bola dengan ukuran relatif besar. Bedanya, bola digerakkan oleh anggota tubuh secara langsung. Contohnya, menendang, menangkap, dan melempar. Apa saja yang termasuk dalam permainan bola kecil? Yang pertama, bulu tangkis, tenis meja, kasti, rounders, softball, dan juga tenis lapangan. Dari semua permainan ini, dibutuhkan alat untuk memainkannya. Permainan bulu tangkis Permainan bulu tangkis merupakan salah satu jabang olahraga yang tumbuh dan berkembang besar di Indonesia. Bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, raket, dan shuttlecock. Permainan ini memiliki teknik pukulan yang bervariasi antara lain, service, lob, drop shot, netting, dan smash. Teknis meja Dalam permainan teknis meja, kita memerlukan lapangan permainan yang berbentuk meja, dilengkapi dengan net. Untuk memainkan bola, kita memakai alat pemukul yang disebut dengan bed. Teknik dasar yang harus dikuasai antara lain, service, pukulan drive, pukulan spin, chop, dan smash. Selanjutnya, permainan kasti Kasti merupakan permainan yang paling sering dimainkan oleh siswa sekolah dasar. Permainan ini dimainkan secara beregu. Di dalamnya ada teknik melempar, menangkap, dan juga memukul bola. Teknik dasar dalam permainan ini juga dimiliki oleh permainan rounders dan juga softball. Teknis lapangan Teknis lapangan merupakan permainan yang paling jarang dimainkan di antara permainan bola kecil yang lain. Kenapa? Permainan ini memerlukan lapangan khusus dan juga peralatan yang relatif mahal jika dibandingkan dengan permainan bola kecil yang lain. Untuk memainkan permainan ini, kita harus menguasai teknik service, forehand drive, backhand drive, dan juga pukulan volley. Pukulan volley ini merupakan pukulan yang dilakukan sebelum bola menyentuh lantai. Sekarang, kita coba refleksi lagi materi yang sudah kita pelajari dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perbedaan permainan bola besar dan permainan bola kecil? Yang kedua, teknik dasar apa saja yang diperlukan untuk bermain bulu tangkis? Yang ketiga, permainan apa saja yang memiliki persamaan teknik dasar yaitu melempar, menangkap, dan memukul. Demikian materi singkat tentang permainan bola kecil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.